Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa teman-teman di jejaring sosial, Facebook, Instagram, Youtube, dan dimanapun teman-teman berada Jumpa lagi dengan saya, Ramaditya Dan kali ini saya berada di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya bersama dengan guru kita, Dr. Aisyah Dahlan Selamat sore, dokter Selamat sore, Mas Rama Alhamdulillah Kita mau ngobrolin soal buku Cukup Gue aja nih, dokter Buku Cukup Gue Yang ini, yang ini Ini adalah buku antologi yang berisi 20 kisah Sebetulnya 21, sebenarnya 21 ya Ada satu kisah tuh kembang Nah, jadi 21 kisah mantang pecandu ya, narkoba Jadi buku ini diterbitkan oleh Gemang Insani Press dan mulai beredar bulan Maret 2019 Dok, saya mau tanya nih, kan kabarnya penjualan bukunya sudah mencapai seribu buah nih, dok Pasar dokter gimana nih, dok? Alhamdulillah, iya Ini kan buku cukup gue, karena memuat cerita-cerita tentang Kisahnya mantan pecandu yang ditulis oleh Mas Eko Ramaditya Adhikara Ini dia ya, dia yang menulis Dan ini sangat bermanfaat sebetulnya buat siapapun yang membaca ya, terutama ibu-ibu gitu ya, dan anak muda juga ya Selama ini kan kita cara menjualnya macam-macam nih, ada antar teman, mempromosi, kemudian yang paling sering adalah tiap hari karena kita seminar tentang narkoba Setelah seminar, kita promosikan buku ini Oh gitu Dan langsung banyak yang beli kalau kayak gitu Alhamdulillah ya Ada Ustaz Polana, ada Mas Bim-Bim Sleng, ada Bunda Ive, ada Dr. Aiza jelasnya, jelasnya adalah Mas Fadli, ada Ustazah Lulung ya Mereka memberikan komentar karena yang pertama kali membaca mereka ya Bunda apalagi, nih dia bilang bagus banget ceritanya, makanya Bunda, komennya Bunda ditaruh di depan ya Kemarin waktu Ramadan Mas mau melebaran Dari sahabat dekat sebayang, saya minta bikin parcel untuk tetangga sekitar Nah di dalam parcel itu, kita bikin buku, nih kayak gini nih, tuh Ya tuh ada bukunya, ini parcel Ini juga, ini serangkaian cukup gue nih, ada kaosnya, ada topinya, ada port pennya, ada apa lagi tuh Wah banyak banget ini, ya Terus ada juga ini, dikombinasikan dengan makanan Oh oke Ripik kentang Tapi ripik kentangnya juga judulnya cukup gue Cukup gue Sama, nah ini dibagikan ke tetangga sekitar tempat panti rehabilitasi Oh dan ini semua diproduksi oleh rekan-rekan? Iya, nah kami kasih bukunya biar tetangga tahu tentang masalah narkoba kayak apa Sehingga mereka tetap mendukung, men-support keberadaan panti rehabnya SRS ini Ini di Jalan Simpang 3 Kalibata Kalibata Nomor 17 ya dok Iya 16 dan 17 Jadi saya begitu, pokoknya setiap tahun harus kasih ke tetangga sebagai bentuk informasi sebetulnya Bahwa kami disini begini loh kegiatannya gitu Terus perasaan dokter gimana sih dok, ini kan Alhamdulillah ya dari 3 bulan kita berjualan ini sudah mencapai sekira 1000 buku Iya, iya, iya Ih seneng banget, sedang makan Nanti insya Allah kita minta lagi 1000 dari Gema Insanitas ya Kita jual lagi ya insya Allah Karena sebenarnya begini, misalnya bukan masalah mau dapat untung apa enggak, bukan Ini masalahnya buku tentang narkoba itu masih sedikit Iya, iya Jadi kan kita harus berkontribusi, kan kita juga sejak 1998 bekerja di dunia narkoba ya Dan ada lanjutannya, insya Allah bulan Desember ada filmnya Nah itu dia dok Film Cukup Kue gitu Nantikan di SX1 Dan kabarnya ini untuk royalty, ini juga akan dibagikan ke teman-teman yang terang buat di Cukup Kue Buat teman-teman yang kisahnya ditulis di sini dan ada juga untuk sumbangan keyayasan untuk pasien-pasien yang tidak mampu Iya, iya, iya Ya kan, lumayan ya Dari senior ke juniornya gitu lewat buku ini terjual Sebenarnya walaupun saya menulis buku ini, sebenarnya kalau boleh saya bilang ini sebenarnya karya teman-teman Ya karena isinya itu yang tadi dokter bilang 21 ya, ini jadi antologi cerita-cerita non-fiksi tentang mereka yang kena narkoba Kisah nyata Iya, kisah nyata Makanya kemarin juga Pak RT, Pak RW, Pak Lura, Pak Camat, kita berikan juga parcel cukup gue Ya, dan bukunya mereka insya Allah bisa baca Eh, kalau pemerintah nggak baca ya sekretarisnya, atau orang-orang kecamatan, atau orang kelurahan, atau di rumahnya Pak RT, rumahnya Pak RW gitu ya Kita senang banget bisa bikin kayak gini gitu Nah, harapan kedepannya nih dok untuk buku Cukup Bue aja ini bagaimana dok? Berharap seluruh Indonesia bisa didistribusikan ya Kan kita sendiri termasuk aku hampir tiap bulan keluar kota Iya Selain nanti memberikan seminar, tentunya mempromosikan buku ini Terus beredar berarti Iya, karena ada beberapa generasi lah kayak saya ya Yes Itu senang baca di pakai buku, nggak bisa baca pakai e-book Oh iya, 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 iya Iya, masih kan umur-umur kayak saya tuh bukan yang milenial kan, masih kolonial Iya Jadi senang banget kalau liat buku gitu Mungkin juga anak-anak yang milenial ada yang memang senang bacanya di e-book Ya, ada juga yang Bacanya respian e-book, ada juga buku Mudah-mudahan nanti ini juga bisa dibikin e-booknya Betul Jadi gampang bacanya Dan penjualan buku Cukup Bue aja ini tidak hanya membantu dalam rangka pemerintasan narkoba Juga membantu rekan-rekan yang memang kebetulan direhabi Iya, banget insya Allah, insya Allah ya Yang pasti kisah di teman-teman 21 orang ini mudah-mudahan jadi amal jariah juga Karena ini sampai kapanpun buku itu kan panjang perjalanannya Dan saya juga berharap akan ada buku-buku lain tentang masalah narkoba dalam versi yang beda-beda Oke, yang terakhirnya Dok, ada pesan yang nih Dok buat yang sedang nonton nih Dok Ayo ya, dapatkan buku Cukup Bue aja Di mana? Di Gramedia ada, di Gunung Agung ada Pokoknya di toko buku terdekat ya, insya Allah Dan boleh juga ya Dok, kalau kapan-kapan mau mampir ke Yayasan Sahabat Rekan Sebaya Oke, silahkan mampir di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya Jalan Simpang 3, Kalimatan Nomor 16 Nomor 16, 17, Jakarta Selatan Terima kasih Karena banyak juga yang harus belajar tentang ini supaya tidak jadi korbannya Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video singkat ini Saya dan Dokter Raisa Undur Dili Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, dadah Terima kasih Terima kasih